Kenapa saya melaporkan tersebut? Karena dulu waktu saya PAP atau OPP sekarang, itu dulu dijelaskan kalau intinya kalau kita proses itu dijelaskan zero cost. Kalau misi ini. Dan saya juga merasa ada tanda tangan zero cost tersebut. Nah, di situ pihak BW2MI juga menjelaskan kalau ada beberapa teman-teman di sini merasa terbebani untuk segera melaporkan. Oke. Oke, di saat itu. Jadi kamu kena overcharging, tapi kan prosesnya nggak mudah. Apakah ada yang mencoba mengintimidasi kamu? Apakah ada yang coba seperti apa dan bagaimana? Saat kamu melaporkan overcharging itu, step pertama, apa yang kamu lakukan? Saya pertama yaitu mengirim email aduan saya lewat email itu. Oke. Dan setelah satu bulan saya tidak membayar, ada surat datang misi ini di alamat majikan. Oke, terus? Pastinya majikan juga bertanya-tanya. Pihak PT juga menghubungi saya. Pihak bang mengirimkan surat tersebut. Tapi pihak bang tidak ada yang mengirim WhatsApp saya, tidak. Tetapi mereka mengirimkan WhatsApp ke majikan saya. Jadi langsung diteror ke majikamu? Iya, saya tidak tahu. Mereka dapat nomor majikan saya dari mana misi ini, saya juga tidak paham. Oke, oke. Siap terus? Iya, terus itu saya melaporkan dari BB... Yang pertama saya WhatsApp melalui WhatsApp terlebih dari BB2MI Jakarta. Saya tunggu-tunggu-tunggu kayaknya tidak ada respon, terus saya kirim via email. Oke. Terus ada tanggapan, dan katanya masih dalam proses. Oke. Dan saya melaporkan tidak sendiri, Miss Yuni, ada beberapa teman saya yang satu PT dengan saya. Mereka pun juga sudah melakukan mediasi dengan pihak BP2MI, BP, dan teman saya yang ikut mediasi. Nah, dari pertanyaan saya itu, setelah teman saya mediasi itu, yang teman yang belum mediasi itu kok seakan-akan kita kok dilempar ke sana, dilempar ke sini ya. Saya sebenarnya tinggungnya itu di situ. Oke. Dari pihak BP2MI itu. Dari pihak BP2MI? BP2MI. BP2MI. Oke. Terus? Saya sudah konfirmasi, katanya, saya kan lapornya pertama di Malang ya, Miss Yuni ya. Oke, sebentar Mbak, sebentar, soalnya saya lagi left, sebentar. Mbak, ini adalah anak yang kena overcharging, dan dia bisa fight. Jadi ini kita harus appreciate ya. Kalian harus dengarkan buat teman-teman yang di luar sana yang saat ini kena overcharging. Nah, ini cara dia, dan dia sekarang sudah nggak bayar. Jadi, perhatikan ya, ini adalah buat kalian semua. Ini Mbaknya itu berbagi cerita, jadi tolong hargai ya. Tolong hargai ya. Karena tidak semua orang berhasil melakukan sesuatu mau sharing. Nah, orang-orang kita adalah selalu, saat lagi diloloknya, dijatuh. Tapi saat berhasil, nggak ada yang memuji. Nah, ini salah satu TKW yang berhasil fight tentang overcharging. Makanya rumahnya si TNN ya, jangan nggak fokus. Makanya saya nanya detail, bagaimana caranya, apakah dia bayar. Dengarkan sekali lagi. Oke, sorry, Ndok, ngomong lagi. Nah, terus kan ini, Miss Yuni, saya banyak sekali kendala, Miss Yuni. Sebenarnya adalah proses selama hajar lima bulan ini, Miss Yuni. Kalau kurang lebih dicoba. Ya, dapat intimidasi dari PT, dari pihak majikan terus bertanya-tanya, kenapa saya tidak membayarkan potongan. Sebenarnya banyak drama. Ya, dari saya yang sendiri juga harus pintar-pintar bagaimana menjelaskan ke majikan, supaya majikan berpihak kepada kita. Oke. Dari pihak BP2NI juga menanyakan Miss Yuni tentang itu, bukti kalau majikan kita sudah membayar agensi. Sebenarnya ini ada sangkut pautnya dengan itu, zero cost, tentang perundang-undangan yang ada di Indonesia yang dibuat BP2NI sendiri. Oke. Nah, kalau dari menurut pandangan saya yang disini ya, kalau seumpama-mama dari pihak PT, ini membahas PT lah ya, dari pihak PT kalau tidak menyarankan aturan zero cost, kan tidak semua PT ya, Nia. Iya, betul-betul. Tidak semua PT ada zero cost. Tapi kenapa di waktu PAP dan OPP, mereka menyuruh kita untuk tanda tangan pernyataan kalau kita proses di PT itu zero cost. Sedangkan kita masih dikembangkan dengan biaya. Oke. Apakah zero cost itu hanya formalitas supaya kita bisa, itu, apa, OPP atau PAP. Sedangkan kita mau berangkat OPP itu debriefing oleh pihak PT. Nanti kalau kamu ditanya, di pas PAP kamu harus bilang kalau sistem kamu berangkat ke Hongkong itu zero cost. Oke. Terus kamu mengingiakannya? Ya bagaimana lagi, Miss Juni, kalau tidak seperti itu, saya takutnya tidak diberangkatkan. dan saya juga ada tanda tangan surat utang-piutang satu hari sebelum saya berangkat ke Hongkong. Oke. Utang-piutang, berapa banyak utang-piutang? 2.500 paling 6 bulan. Tanpa saya tidak ada pinjaman di sana. 2.000 berapa, Nia? 2.500 mesin ini. Oke. 2.500 tanpa pinjaman. Oke, terus? Tanpa pinjaman, dan saya di sana cuma, itu waktu PAP, OPP itu, dan sama satu hari sebelum diangkat itu. Oke, terus, menurutmu, menurutmu, apa yang dikatakan oleh BPM 2TKI, harus bayar atau tidak usah bayar sebenarnya, dok? Sebenarnya kalau menurut yang saya tahu dari undang-undang yang dibuat BPM 2MI tentang TK 214 tersebut, di situ dijelaskan berapa majikan membayar agensi, membayar maksudnya rincian semua yang kita jalankan di Indonesia. Ya, dari situ saya, itu, Miss Juni, maksudnya sedikit taulah. Kalau sebenarnya, itu ya, biaya yang seharusnya tidak dibantun kepada kita. Oke, jadi sebenarnya kan yang saya dengar adalah 1.600 berapa gitu ya? Tapi kan pada kenyataannya, prakteknya kan tidak seperti itu, benar tidak? Ya, benar tidak di sini. Tapi sebenarnya, itu yang jadi pertanyaan saya itu itu, apa itu yang, kan yang mencetuskan tentang zero cost itu BPM 2MI. Terus maksudnya apa, menurutmu? Ya, maksudnya ki, zero cost itu, apakah hanya formalitas, atau bagaimana gitu lho. Sedangkan mereka juga membuat ada undang-undangnya. Oke, bahasaannya ki, dalem nih, kayak malah salah bahas-bahas, perundang-undangan dan perintah, ki Miss Juni rodo, gak cepat lagi pikirannya. Pak, saya juga tidak tahu Miss Juni, makanya itu. Saya merasa di sini kan, ada saya dan beberapa teman saya yang belum mediasi, dan saya merasa itu, dilepar sana, dilepar sini, kok ya dia tiripkan gitu lho, ke sini. Saya sudah tanya konfirmasi kepada BP2MI Jakarta. Katanya bukan lingkup mereka untuk menangani kasus PAMI, yang sudah melapor di Malang. Nah, sedangkan kami sudah konfirmasi di Malang, di Malang menyatakan kalau kasus PAMI sudah dipegang oleh pusat. Dan sampai saat ini, setelah teman beberapa teman saya yang sudah mediasi Zoom, sampai sekarang pun juga belum ada konfirmasi lebih lanjut, yang lain itu kapan mediasinya. Oke, pertanyaan saya. Pertanyaan saya, kamu kenapa berani tidak membayar? Apakah kamu tidak diteror oleh pihak PT atau bank? Diteror di sini, saya diteror. Diteror dalam bentuk? Ada teror nanti di sini. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk itu, surat penajian. Dan majikan saya di WhatsApp itu, di WhatsApp dari pihak bank langsung. Oke. Tapi sekarang sudah enggak atau masih terus diancam? Nah, setelah satu bulan kemarin, bulan kemarin, dua bulan yang lalu itu masih ada. Saya ada dapat dua surat penajian yang datang. Nah, setelah ada mediasi, teman saya mediasi itu, bulan selanjutnya itu sudah tidak ada surat penajian lagi di sini. Sampai sekarang pun juga tidak ada. Biasanya setiap bulan itu setelah saya tanda saya kejian itu, satu minggu setelahnya itu ada surat penajian datang ke rumah. Jadi ini sebenarnya berlaku buat kamu saja atau buat teman-temanmu juga? Atau kamu satu orang? Buat teman-teman saya yang ikut dengan saya melapor tersebut. Kebetulan saya dan teman saya juga satu PT yang sama. Seharusnya pihak BP2MI kalau melihat kasusnya dari satu PT yang sama, seharusnya mereka mencakup semuanya dong. Tidak hanya satu dua orang saja. Oke. Ini aku sangat tertarik ya, karena jujur Miss Juni tidak pernah tahu tentang hukum undang-undang, mengini kepreset mepet jurang. Aku ada grup overcharging di situ. Biasanya itu adalah grup overcharging. Kamu keberatan atau tidak berbagi ilmumu dengan teman-temanmu yang lain? Tidak apa, Pak Miss Juni. Kalau boleh ya, kalau tanggal 1 kan, Parti Gulite kan di sini ya. Kalau bisa nanti bertemu lah sama Miss Juni, sama Mas Sandro. Saya juga akan mengajak teman saya yang sudah ikut mediasi dan dikembalikan dokumen dan uang yang sudah dibayarkan. Oh, oke. Bagus. Jadi, nanti kamu tak jadikan grup di situ ya, dok ya? Jadi, kamu akan tahu bahwa di situ itu ada grup di mana anak-anak overcharging semua. Ini kalau nggak salah sebentar. Aku itu punya grup overcharging itu berapa ya? Karena saya itu ada dua grup, yang tiga grup, grup garangan, grup overcharging, dan grup biacu kayak sementara. Oke, overcharging. Anggotanya ada berapa? 125 orang, dok. Jadi, ini semuanya kena overcharging, dah. Di situ, jika kamu tidak keberatan, ini sangat bagus sekali lah. Ini mereka sudah nyebutin PT-PT-nya sekalian, dok. Jadi, kamu bisa membantu orang lain. Ini yang saya katakan adalah ilmu ya. Saat kamu berbagi, saya merasa sangat senang sekali. Kamu orang mana, dok? Orang Malang? Saya aslinya Tulung Agung. Oh, Tulung Agung. Kok Malang yang diserang, dok? Iya, karena satu grup itu diserang di situ, BP2N di situ. BP2N di Tulung Agung kan nggak ada, misalnya. Oh, oke, oke. Tulung Agung. Oke, kamu tak masukkan di situ, dan kamu bisa advise teman-temanmu, kamu yang sudah bisa fight. Karena di sini mereka itu nunggu, apakah nggak akan ada yang peduli sama kita, apakah kita itu ada yang tahu. Karena saya memang sedang menunggu orang yang mau speak up. Nah, ini yang saya katakan bahwa, saya bisa membantu satu ya membantu satu, bisa membantu dua ya membantu dua. Dengan orang-orang seperti kamu, nah, saya sendiri nggak perlu bongkar kalian sendiri, yang akan membongkar semuanya gitu loh, dok. Jadi, kalau kamu bisa menyelamatkan teman-temanmu yang lain, itu sangat bagus sekali. Karena di dalam sini kemarin ada beberapa sponsor dan calon masuk di grup ini, tapi sudah ketendang semuanya. Nah, saya juga menyarankan kalau Miss Juni membuat grup, seharusnya ada admin, kayak adminnya Miss Juni itu bisa memasukkan. Jadi, grup itu dibuat privasi Miss Juni. Kalau Miss Juni membuat link, takutnya ada beberapa orang yang di luar ingin mencari tahu. Nah, saya ini karena kamu sudah tak buat jadi admin di situ, tolong buat no. Karena aslinya Miss Juni itu pekok dalam hal ini, ngerti? Miss Juni ini nggak ngerti masalah ini-ini-ini-ini, dok. Jadi, kamu sudah masuk di situ, ini lagi nggak ada di admin pihak, ini orang ngerti, misal. Nah, dari di situ kamu sikapi mana yang harus dan mana yang nggak harus. Ngerti nggak maksudku? Kamu sudah masuk belum? Di grup? Tidak, Miss Juni. Kok ya apa-apa, dok? Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Soalnya Miss Juni ini nggak begitu paham, dok. Jadi, kamu ngomong di situ, kamu nama siapa, karena kamu... Tidak, tidak, tidak. Oh, saya salah. Salah, salah, salah. Loh, tidak. Intinya saya hanya ini, Miss Juni. Saya sedikit menjelaskan ya, dari pihak C2M itu, setelah memproses saya itu, saya tanyakan kan, maksudnya, kapan ada mediasi, kapan anu ini-ini. Nah, terus mereka menjawab, ya nanti Mbak ya, kalau sudah, ini masalahnya masih ada beberapa teman Mbak yang satu PT, melaporkan juga, intinya mereka kan, kerjanya itu dikumpulkan per PT, per PT, per PT. Oke, maka dari itu, Iswan, kok gak ada, aku ngerti apamu kok, ngerti apamu, karena ini tuh, di sini ini sudah ada, korbannya per PT, per PT, bisa ada, jadi, karena itulah, aku minta bantuan kamu, terus, kamu tak jadi no admin di situ, karena Miss Juni gak ngerti, Miss Juni itu, mendengarkan suara, terus tak lempar keluar, jadi opini, aku itu tidak bisa eksekusi, tidak bisa menghakimi, tidak bisa apa-apa, Miss Juni sebenarnya gak ada gunanya, cuma aku ini melempar di publik, biar publik yang, memberikan opini-nya, karena ada, sebenarnya saya berani berbicara seperti ini, saya berharap, tiap PT 2N itu mendengar, karena saya sudah melaporkan, sudah 5 bulan yang lalu, sampai sekarang itu, belum ada tanggapan, sedangkan hanya beberapa teman saya, yang ada di grup saya, yang sudah ditanggapi, ikut mediasi tersebut, saya hanya menunggu, kapan saya, saya hanya, ingin ini, keputusan dari PT 2NI, gimana keputusannya, gitu loh, ini kan juga ditanggapannya, sama majikan, juga bagaimana kasus tamu, bagaimana, sudah selesai atau belum, untung saja, majikan saya itu, respect Miss Juni, karena itulah, kan seperti yang kemarin, kasusnya garangan, kenapa langsung ditangani, kan karena ada beberapa, banyak orang, dan di situ ada 125 orang, maka masuk di situ, dan saya cuma, asis kamu, aku akan melihat, perkembangannya saja, karena kamu, tentang undang-undang, pastinya lebih tahu, daripada Miss Juni, gitu loh, Miss Juni cuma bantu, Miral Neto, jadi biar BPM, saya juga tidak tahu, Miss Juni, saya melapor seperti ini, juga karena diri saya sendiri, saya tidak ikut, organisasi manapun, ya karena kamu pinter, dok, karena kamu pinter, karena kamu mau belajar, lah Miss Juni, hasilnya ingin belajar, tapi untuknya sembradol, makanya gak, gak notot, nah, dari orang-orang muda, seperti kamu, kan Miss Juni, butuh backup, benar gak, Miss Juni itu butuh, orang-orang seperti kamu, yang iso, dan gak cuma ngomong, kamu itu praktek, gitu loh, dok, kamu itu praktek langsung, kamu itu langsung, turun ke lapangan, dan Miss Juni butuh, orang-orang seperti itu, lah kamu dulu, siapa yang ngajarin dok, kok tiba-tiba, kamu datang kayak gitu, ada, ada beberapa, ada, ada, ada orang, yang, yang, maksudnya, dia pun juga, belajar dari pengalamannya dia, jadi dari salah satu, organisasi gitu, maksudnya, dia tidak ikut, organisasi Miss Juni, wah, kok pinter-pinter, orang-orang saja, dia tidak ikut, organisasi manapun, tapi mungkin, ini juga itu, ada hubungannya, dengan itu Miss Juni, yang saya sebutkan, pertama tadi, tentang Zero Cost, dan PK 214, waduh, pinter, nanti, ada hubungannya, seperti itu, nanti saya, seperti ini, pasti diserang, banyak PT-PT, yang, yang ada potongan, menurut saya, potongan, kalau masih wajar, itu, tidak apa-apa loh, tapi, potongan di atas, 2.500, itu menurut saya, sudah tidak wajar, gitu loh, malah ngalah-ngalahi, utang di rentenir, nanti teman saya, yang sudah ikut Zoom, bisa menjelaskan, apa, di dalam Zoom, itu intinya ya, saya jelaskan, yang saya dengar, dan cerita, dari, dari mbaknya, itu nanti, BP2NI itu, bertanya kepada, pihak, PT, berapa pembiayaan, kita selama di PT tersebut, perinciannya, dan berapa, majikan membayar kita, maka dari itu, saya disini diminta, kuitansi pembayaran, majikan ke Ejen, mbak-mbak yang ikut lapor, berani apa enggak, meminta kuitansi, kepada majikan, berarti kan, prosesnya, root banget sih, dok sebenarnya, ya, sangat sebenarnya, kita harus, hadapan majikan, bang, dan di HPT juga, dan kalau, kalau berani berjuang, maka kita kuat ya, ya, sebenarnya itu, tidak, kalau kamu ya, masuk di dalam situ, kamu lapor, itu sebenarnya, kamu sendiri yang, harus berjuang, tidak ada yang menolong, nah, nah ini lho mbak, tolong dengarkan, saat kamu sudah berani, speak up, enggak ada yang bisa, menolong kamu, termasuk Miss Yuni, karena Miss Yuni kan, tidak tahu, dalemannya seperti apa, konsekuensinya, seperti apa, itu garo, jadi kalian, harus berjuang sendiri, harus mempertahankan, hidup sendiri, enggak kepingin, diperas, benar enggak dong? benar, 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 sebenarnya, saya ingin dokumen, dokumen saya kembali, dokumen saya itu, masih ada di PT, oh, kamu enggak bayar, jadi dokumenmu, ditahan di PT, benar? iya, dokumen saya masih di PT, oke, 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 saya ingin penyetopan, penyetopan bank itu, sebenarnya bukan bank itu, sebenarnya kooperasi, kooperasi, oke, kooperasi, oke, oke, dan dari BP2MI itu juga menyalahkan pihak PT, kenapa kok kita dipinjamkan, pinjamkan uang itu ke kooperasi, bukan di bank negara, karena BP2MI itu menyarankan ada kur PMI, kur PMI itu pinjaman uang kepada PMI melalui bank negara, bukan kooperasi. Tapi ternyata pinjam di kooperasi, seperti itu? Kooperasi, iya, saya mau, ini penasaran saya ya, dari kasus saya ini, benar-benar penasaran seperti ini, misi ini kan pernah kerja di agent kan, betul, sebenarnya itu, majikan itu membayar agent, terus apakah agent itu memberikan biaya untuk kita di Indonesia? oke, tergantung dok, tergantung ya, ini bocoran aja ya, karena ada dua, jadi majikan itu mau yang zero cost, atau yang bukan, karena ada dua hal, dimana kalau zero cost, totalitas itu biasanya majikan kan bayarnya sampai 23-25 ribu, bahkan sampai 26 ribu, dan itu semua majikan yang nanggung, itu biasanya anaknya yang di Indonesia sana zero cost, tapi kalau majikan cuma bayar sewajarnya, kayak 16 ribu, 17 ribu, 18 ribu, itu dari pihak agency itu cuma bayar berapa saja ke PT Indonesia, sebenarnya ini bocoran yang ingin saya bongkar, cuman saya masih nunggu, karena saya itu tidak ingin, ntar unyam gitu loh, itu emang benar begini, dari bocoran yang sudah mediasi kemarin, yang bayar majikan ada kuitasi 23 ribu itu, dibebaskan biaya, dan ada pengembalian, katanya dijanjikan pengembalian dokumen dan biaya yang sudah dibayarkan, dan sedangkan yang bayar majikannya itu 16 ribu, pihak PT masih meminta sedikit pembayaran, katanya seperti itu, nah disini kan ada dua kemungkinan disini, karena majikan yang sudah membayar 20 ribu lebih itu, di Hong Kong itu masih ada karantina disini, jadi majikan masih untuk membayar hotel dan sebagainya, oh enggak dong, enggak dong, enggak dong, itu di luar ya, karena agensi fee dan karantina itu beda, beda, jadi beda, aku lagi kan yang teman saya itu, membayar segitu itu katanya kuitasi itu sudah mencakup karantina hotel dan sebagainya, itu masuk murah berarti dok, karena di agen beberapa agen itu beda-beda sayang, ada agen yang bayarnya 16 ribu, ada agen yang bayar 12 ribu, ada agen yang juga bayar 8 ribu, 8 ribu itu cuma tanda tangan cece, tapi milih cece nambah lagi 3 ribu, ntar apa lagi bayar 2 ribu gitu loh dok, jadi memang beda-beda, dan kebetulan sama dengan saya disini utansinya 16 ribu, 16 ribu, 16 ribu, ayo ah, turun dok, di atas dok, oke, jadi ini sesuatu yang sangat bagus sekali, dimana sangat appreciate sekali kamu mau membongkar semua ini dok, dan kamu harus tahu resiko saat kita membongkar sesuatu, saat kita menolong orang lain, tahukan dok resikonya apa sayang, saya tahu disini, saya berharapnya malah pihak BP2NI itu mendengar cerita saya ini, siap, siap, jadi mereka tahu gitu loh disini, saya tahu di BP2NI pusat itu banyak yang ditangani ya disini, dari berbagai macam negara kan ya, tapi nggak sebut, wah kita itu ya nggak, rata dikukurin sebetulah disini, jangan dianak tiripu, mungkin kalau kita cuma 1, 2, 3 itu nggak ada yang dengerin dok, sama dengan kasus garangan, saat kita kumpul bareng kayaknya ada ya orang atasnya yang mendengar ya dok ya, iya, mungkin ada misalnya, tapi ya itu, dari kemauan dari CCCC yang merasa keberatan dengan pebiayaan, mereka mau melapor atau tidak, karena resikonya ya ada pada diri kita sendiri sebenarnya, oke, resiko ada di kita, dihujat, dimarahin, diteror, diancam, itu akan terjadi pada kita, bener nggak dok? Benar, dari CCCC kan ya, karena bilang saya masalah ya, mbak kalau kamu tidak membayar, nanti kamu bisa diterungit loh, gini, 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 terus saya cerita sama masjidah saya, masjidah saya hanya senyum. Nah ini berarti adalah, kalian harus kerja lebih baik lagi sebelum kalian komplain, bener nggak? Memastikan posisimu itu di posisi yang aman. Benar, kalian harus pintar-pintar mengambil hati majikan kalian loh, bagaimana majikan bisa percaya dengan omongan, kalau yang samen omongkan itu benar-benar kenyataan. Dan jangan main drama. Benar, saya juga mengirimkan itu, undang-undang yang dibuat negara itu, saya kirimkan ke majikan saya, saya suruh transin sendiri ke Inggris. Bagus, bagus. melihat. Kalau saya, saya itu nggak bohong itu, undang-undang dibuat negara saya, bilang gitu. Dan setelah saya berikan itu, majikan saya sampai sekarang tidak menanyakan apapun dengan saya. Oke, berarti disinilah saya butuh seorang tokoh, seorang aktivis juga, walaupun kamu bukan siapa-siapa di sini, saya sangat berterima kasih sekali sama kamu, karena kamu mau speak up, dan sekali lagi, perpulang pada mereka, apakah mereka mau atau tidak, itu kembali lagi pada kalian, mbak. Jadi, saya pribadi itu tidak bisa membantu, saya cuma membantu memviralkan. Tapi, kamu nggak speak up, yaudah, nggak apa-apa. Bener nggak, mbak? Iya, bener-bener disini. Jadi, sampai masuk no group, kita lihat, kita akan kumpul semua teman-teman yang overcharging, kita akan berbicara, dan kamu yang harus memberi penjelasan sama mereka, resikonya, konsekuensinya, dan apa yang kamu dapatkan. Dan apa yang kamu inginkan di situ, ya. Iya, mbak. Jadi, mungkin kemungkinan besar, kamu akan tak persatukan dengan Inang, karena kemarin Inang kan sama Pak Jumhur, Pak siapa? itu. Jumhur. Mantan-mantan, mantan ketua BD2NI yang... Betul, betul. Kan saya sendiri tidak tahu, Tondo, persilatan dunia. Dan saya juga melihat podcast mereka. Oke. Saya menyimak. Oke. Karena saya sendiri kan tidak paham tentang perundang-undangan. Mungkin kalian itu lebih tahu dari saya. Karena itu saya banyak belajar dari kalian, dan nyoba ntar tak ceritakan punya amung ini ke mereka, apakah mereka tertarik, dan bisa mengajak teman-teman yang lain untuk speak up. Boleh, Hendo, ya? Iya. Sebenarnya kasus overcharging ini sudah lama sekali, tapi belum ada keputusan. Maksudnya masih ada yang terbilang, berkala yang terlupakan kasusnya. Maka dari itu, kita harus speak up terus. Bukan kita cari viral, tapi kita harus speak up. Ya, saya takut, takutnya kasus saya ini akan seperti yang dulu-dulu. Makanya kita harus bergandengan tangan. Kita harus bergandengan tangan. Kamu percaya nggak dengan prinsip saat semut bersatu, gajah pun bisa mati? Saya percaya, Miss Yun. Oke. Dan ini adalah persatuan kita orang-orang kecil, rakyat-rakyat kecil yang nggak pernah didengar gitu loh. Bener nggak? Iya. Mungkin sebenarnya banyak yang sudah menyerukan, tapi kan kebetulan belum terrealisasi. Dan ini, coba kita sebagai semut kecil ini bergabung, bergandengan tangan, kuat nggak mencari kelemahannya si gajah ini? Bener nggak? Iya, Miss Yun. Jadi untuk generasi-generasi lebih muda ini, saya sangat over ke kalian. Karena saya adalah generasi tua sebenarnya. Saya ini sebenarnya kalau diajak lari, sudah megap-megap. Jadi kalian semua, generasi muda, yang tahu sesuatu keanehan, ayo tak dukung dari belakang. Nah, aku bukan siapa-siapa. Karena saya bukan aktivis. Aku ibu rumah tangga, senggaduh penggawaian, nganggur, bengok-bengok. Jadi saya akan bantu kalian untuk membengok. Mungkin saya juga, nanti kalau misalkan ada waktu, nanti baca musah-musah ini, dan saya akan mengajak, sama saya yang sudah dijanjikan itu, pengambilan dokumen dan uang kembali itu, ada faktanya atau tidak. Tapi saya akan mengajak rumah saya itu. Apakah mereka hanya omong saja, atau kenyataan dikembali ke tak. Oke, siap. Jadi nanti tak satukan kamu sama Inang, sama yang lainnya ya, sayang. Ya, siap. Oke. Terima kasih atas waktunya, dan nomormu tak simpan, kamu tak masuk node group. Dan kamu tak jadikan admin, terus privaten grup ini. Terima kasih, misalnya. Oke, thank you sayang. Oke, bye-bye. Waalaikumsalam. Oke, saya butuh orang-orang muda. Misunnya always two. Two mbak, saya always two. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, diakui atau tidak. Kita butuh generasi muda. Kita butuh generasi baru. Kita butuh generasi baru. Jangan yang tua terus menguasai semuanya. Enggak. Enggak, enggak bisa kayak gitu. Jadi, buat teman-teman di luar sana, saya selalu bilang bahwa, kalau ada anak muda, yang bisa lebih baik lagi dari kita, sebagai yang tua, kita harus mundur. Sebentar ya mbak, ya. Paketnya dia. Kita jadikan admin. Mbak, ini mbaknya yang sudah komplain ke BP2M, BP2, ini sudah masuk di sini. Jadi, dia yang tahu prosesnya seperti apa, potongan sampai tidak potongan. Jadi, kalian coba berbicara dan dengarkan dia ngomong ya. Ini grupnya, kemungkinan besar grup ini akan kita privasi. Oke. Ya, ini anak-anak muda yang butuh speak up ya. Saya butuh orang-orang muda untuk speak up. Karena, wis, utek, wis, gak jalan, mbak. Aku butuh-butuh generasi umur 20 tahunan, yang tetap eksis dan berani, maju ke depan. Jadi, kayak generasi-generasi tua ya. Kadang-kadang generasi-generasi tua ya, tidak terkalahkan. Gak mau kalah. Menangis umur 20 tahunan lebih, wis, komondorannya. Merasa sudah tahu semua, tidak memberi kesempatan anak muda untuk berbicara, untuk memberikan aspirasi, wih, aspirasi. Memberikan pengalamannya, kehidupannya, dan menjadikan dia ketua. Menjadikan dia panutan. Enggak, orang tua ya, kayaknya gak geleng. Wadih, kekuasaannya itu dikuasai orang lain, wadih. Tapi, saya pribadi tidak. Saya pribadi butuh backup-an anak muda. Nek aku, enek apa, wong-wong nom, itu bisa maju. Bener gak? Jadi, jangan merasa sudah tahu semuanya, dan anak muda datang, eh, cangkemmu, cocotmu, meneng. Enggak, kayak gitu. Beri kesempatan generasi muda untuk berbicara. Karena, kita tidak selamanya sehat, mbak. Berikan orang-orang baru itu untuk, ayo, berkuarlah. Sesuai, dan ingat, semut, saat bersatu, bisa mengalahkan gajah. Wah, artinya adalah, semut itu dipandang sebelah mata. Semut ini, eh, dicitus, modiar. Kan gak mungkin, gajah dicitus, mbak. Biasa dicitus, ini kan barang-barang cili, toh. Dan kita ini, barang-barang cili, dicitus, modiar. Dan ingat, saat semut bersatu, gajah pun tumbang. Biasanya, udah, rasa ngurusi, udah, ini, urusan, aku, kalau saya ngayu, deh, deh. Jadi, buat teman-teman di luar sana, ayo, satukan hati, satukan cinta, satukan rasa. Wais. Bahwa kita, berjuang, mampu, bersama. Wais, ngomongnya, kayak, kayak, pendekar, kayak, pahlawan, misi ini. Iya, udah, udah ngeluk. Jadi, udah, re, gue, nantiwe. Duh, udah, seudah, nih. Aduh, bojoku pasarnya sepi, sampai tiba-tiba. Ini enggak bojoku? Hah? Bojoku sampai tiba-tiba. Ini enggak?